hai hai semua kali ini terbantu akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengedit video seperti di grup band small yang judulnya slow langsung saja kalian siapkan dua buah aplikasi yang pertama pixel lab ini untuk mengedit text nya yang kedua kin master kalian juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti power director tapi admin lebih suka menggunakan kin master pertama kita buat dulu text nya buka aplikasi pixel lab nah bagian disini kalian masukkan text nya disini kita menjadi bagi dua ada karena aku sama slow nanti slownya kita bikin yang kedua nih di kata hal pertama ini karena aku kita buat dulu font nya seperti yang di video small caranya kita klik font bawah yang ada rupanya kita cari disini font yang di video itu nama font nya saya juga kalau nggak tahu nama font nya apa nah misalkan kita ini aja contoh kita ukurannya berbesar kira-kira seperti ini kalau udah tinggal checklist nah kita ganti background nya ini menjadi warna biru klik klik menu yang ada di bawah sebelah kanan yang kedua pilih color kemudian pilih warna biru kenapa warna biru karena biar kita bisa menghilangkan warna birunya itu jadi fungsinya sama seperti green screen sebenarnya sebenarnya bisa juga warna hijau tapi admin sepertinya akan menggunakan warna biru aja misalkan ini setelah itu kalian simpan simpan project dengan mengetik menu yang atas save as image save to gallery proses pertama selesai selanjutnya kita buka aplikasi icon master nah setelah terbuka kalian buat project baru kalian masukkan foto yang tadi dibuat di pixel lab tulisan yang tadi ada di pixel lab ini dia oke setelah itu karena disini ada efek zoom in smooth nya kita klikkan dulu caranya dengan klik gambarnya pilih menu crop ini tinggal klik dua kali layarnya klik lagi nah klik lagi kayak tadi klik yang sama dengan biar tidak ada efek zoom in smooth setelah itu kita buat efek bergelombang seperti air caranya klik menu layer pilih efek cari efek yang namanya ripo ini ya klik OK berbesar ukuran sampai menutupi huruf tersebut nah nanti hasilnya seperti ini sehingga kalian atur berapa kecepatannya biar seperti yang dicontoh atau kurang lebih gitu dan juga gunakan filling kalian untuk mengatur waktunya biar nggak kepanjangan atau kependekan mungkin karena aku karena aku ini hanya butuh waktu 2 detik 1 detik segini mungkin selanjutnya kita potong yang bawah juga kita potong kita play lagi nah kan kecepatan tuh intonya efek ripple nya kita kurangin nah mungkin cukup begitu setelah itu kita simpan video tersebut disini ada mimpi low quality aja oke nah satu kata sudah jadi tinggal kita buat kata selanjutnya caranya sama seperti yang tadi nah disini tinggal kita tiba saja ambil file yang tadi slow yang ini yang pertama kita hapus yang ini kita sesuaikan kayak tadi agar tidak ada efek zoom in zoom out kira-kira seperti itu sedul Hasilnya kita samakan saja kita simpan oke langsung kita buat videonya kembali ke halaman utama buat new project lagi empty project pilih video yang akan kalian jadikan background bebas mau video atau foto disini admin gunakan foto saja ini admin agar gunakan foto ini terserah kalian mau menggunakan foto yang mana seperti biasa kita sudah hilangkan efek zoom-in modnya setelah itu kalian klik menu layer pilih media pilih folder export dan masukkan kata karena aku dulu ya satu-satu kemudian masukkan kata slow sama caranya sama setelah itu kita masukkan musik slownya cari ref nya dimana sudah kalian potong kira-kira dimana pasnya tinggal kalian paskan kata-katanya tinggal paskan aja pokoknya kira-kira segitu udah paskan ya selanjutnya untuk menghilangkan birunya ini kalian klik video teksnya kalian pilih menu kurumaki kemudian enable akhir ukuran secara sekedar kalian untuk yang slow sama juga kalau mau pas tengah-tengah disini ada garis bantu nah kan jadi hasilnya nah begitilah tutorialnya untuk teks selanjutnya sama seperti tutorial sebelumnya tinggal kalian masukkan satu persatu sesuai teks yang akan kalian munculkan terimakasih setelah selesai kalian tinggal atur semuanya biar sama jendanya tulisnya yang bawah juga log setelah itu tinggal kalian simpan dan pilih ukuran yang kalian inginkan selesai kita lihat hasilnya nah begitulah hasilnya terimakasih sudah menonton tutorial ini jangan lupa klik like comment dan subscribe eh iya share juga jangan lupa deh terimakasih 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 期ik